Intro Kita awali berita pertama dari Mamuju Pemirsa aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan yang digelar oleh ratusan masyarakat bonehau kalumpang di kantor gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh Ratusan masa pengunjuk rasa yang merangsak ke dalam pelataran kantor gubernur terlibat aksi saling dorong dan adu jotos dengan Satpol PP Bentrok antar ratusan masa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP ini terjadi di depan kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat selasa siang Bentrokan bermula saat masa pengunjuk rasa merangsak ke pelataran kantor gubernur untuk menyampaikan tuntutannya Namun dihadang oleh puluhan petugas Satpol PP Masa yang tak terima dihalangi kemudian melakukan perlawanan hingga akhirnya terlibat aksi saling dorong dan baku pukul dengan petugas Bentrokan baru meredah setelah petugas Satpol PP memilih mundur dan mempersilahkan masa aksi untuk menyampaikan orasinya Aksi unjuk rasa ini sendiri digelar sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan poros bonehau kalumpang yang rusak parah dan tak pernah dibenahi pemerintah selama puluhan tahun Dalam orasinya mereka menuntut pemerintah ABMNI untuk segera merealisasikan janji kepada masyarakat bonehau kalumpang dengan memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah Bahwa sudah beberapa tahun Bapak ADM memimpin dan pertanyaan saya perubahan signifikan apa yang telah dilakukan oleh Bapak ADM Karena gubernur tak berada di tempat para pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Kepada perwakilan masa aksi, Kepala Dinas PU Nasaruddin memastikan akan memperbaiki jalan poros bonehau kalumpang di tahun anggaran 2019 Usai bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ratusan masa aksi kemudian membebarkan diri dengan tertib Namun berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan